Baik selamat sore teman-teman Kita kembali lagi di channel ini Oke kali ini saya akan Berbagi video seputar Pertanakan ya Yaitu bagaimana cara membuat combor Atau komboran untuk sapi Baik Pertama Bahan-bahan yang kita perlukan Satu ini juga Kemudian kita butuh juga Sentral untuk sapi ya Kemudian kita butuh Garam Untuk menambah rasa Pasar ya Kemudian Kita juga butuh fermentator Ya Kalau ini Molase yang sudah di fermentasi Untuk cara pembuatan fermentatornya Itu sudah saya buat 2 hari yang lalu Pertama saya akan buat Fermentasinya dulu ya Yaitu dengan air ya Ini 2 liter Kemudian dengan tetes tebu Berarti perbandingannya kan 1 banduk 10 Kalau 2 liter berarti ini 200 mililiter Dalam air Jadi kita buat dulu fermentasinya Selama 1 sampai 3 hari Ya baru kita serahkan ke si pemakan Atau dalam hal ini adalah sapinya Oke ya Ini mana Nah Kalau ada skapnya PM4 Oh iya ini Ini ya PM4 untuk peternakan Kita cocah-cocok-cocok dulu Kita masukkan Kamu bawa apa ya Bawa Ini sekarang hari Kamis Tanggal 14 Januari ya Oke Oke Nah nanti hari Sabtu Atau Minggu Kita akan Buka hasil fermentasinya ini ya Ya Kita buka hasil fermentasinya Kemudian kita campur dengan Bahan-bahan yang lain Ya Oke Kita cocah-cocok dulu Nah Kita inginnya ini fermentasi secara Unairop ya Itu tidak dibantu oleh oksigen Atau darah Maka kita simpan di daerah Yang tidak terkena sinar Masa hari langsung Oke ya Di Ini aja ya Oke Jadi kita tunggu Sampai Sabtu teman-teman ya Kita ketemu lagi hari Sabtu Oke Untuk sekarang Ini tanggalnya Tanggal Ya Sabtu Tanggal 16 Berarti 2 hari Ya Jadi Jangka waktu untuk menyimpan fermentatornya Adalah 1-3 hari ya Atau Ke 1x24 jam Sampai 3x24 jam Ya Biasanya Kalau saya Makanya 2-3x24 jam Ya Jadi biar benar-benar aktif dulu Oke Kita langsung aja praktek ya Pertama kita butuh dedaknya Ya Ini perbandingan dedak sama sentratnya itu 1 banding 2 Ya Jadi misal dedaknya ini 2 Ya berarti sentratnya 1 Ya seperti itu Ini saya buat 4 aja misalnya 4 ya 1 2 2 Ada lagi 3 Karena sapinya ada 3 Nanti teman-teman silahkan Kalikan aja Misalnya ingin lebih banyak ya Oke selanjutnya silahkan teman-teman tambah Dengan Ini Dengan Apa Sentrat Eh ya Sentrat untuk sapi ya Amin Jadi ini taji berapa 4 berarti 2 Ya 2 Kita Beri makan Satu-satu dulu ya Oke Oke Teman-teman lihat ya Ini buat sampel aja Kemudian Silahkan teman-teman tambah air dulu ya Oke Silahkan teman-teman aduk dulu ya Nah Seperti ini Sampai dia Agak Basah-basah Apa ini Ya Sekedar basah dulu lah Ya Oke Selanjutnya Silahkan tambahkan fermentatornya Ya Secukupnya teman-teman ya Misal saya buat Dia Seginilah Nanti tandanya Fermentatornya itu Aktif ya Biasanya awal kita buka Setelah kita simpan Nanti akan ada Bunyi gas Seperti ces Gitu ya Kita aduk Oke Selanjutnya kita tambah Garam Garam Ini kan cuma Nomor Untuk nambah rasa ya Ini saya Berikan Satu Genggam aja Sampai air lagi Oh iya Teman-teman Harus tahu juga ya Sapi yang dimiliki oleh teman-teman Itu Sukanya yang Mode Comboran Agak Basah Maksudnya Agak Njemek Njemek Maksudnya Lebih Ngarak Kepadat Apa dia Butuh Cair Banget Ya Karena ini Kalau punya saya Itu Sukanya Cair Banget Karena Ini kan Punya saya Model kandangnya Gak Pakai Tempat Minum Jadi Dia Makan Combor Sekalian Buat Minum Juga Ya Makanya Itu Saya Buat Dia Cair Banget Teman-teman Seperti Ini Kita Aduk Dulu Sudah Kita Berikan Ke Sapi Kemudian Kita Tambah Lagi Air Terima selanjutnya kita yang kedua ya pertama perbandingannya 1 banding 2 kita tambahkan komentasinya ya kita tambahkan haram secukupnya ya ya seperti ini teman-teman sapinya kira banget oke nah jadi seperti itu teman-teman ya kenapa kok kita butuh combor karena penyerapan sapi kalau hanya makan rumput itu kurang maksimal sebenarnya teman-teman ya karena apa ya karena dia gunakan itu hanya untuk bertahan hidup ya tapi kalau kita ingin pengemukan berarti kita perlu yang namanya membantu dia supaya bisa lebih menyerap nutrisi yang ada pada makanannya yaitu salah satunya dengan combor ini ya oke jadi sekian teman-teman eh tutorial kali ini tentang bagaimana cara membuat combor ya ada banyak cara sih sebenarnya membuat combor ini merupakan salah satunya yang sudah saya praktekkan di ternak saya oke terima kasih sudah menonton video ini untuk menggunakan nou saya saya Terima kasih.